Saat Indonesia merdeka, di Indonesia masih banyak kerajaan-kerajaan yang berdaulat. Hal ini bisa terjadi tak lain karena dalam diri para raja dan rakyat di daerah mereka telah tertanam dengan begitu kuat rasa kebangsaan Indonesia. Pada kesempatan kini, kita akan mengambil contoh raja yang memilih untuk melawan Belanda dan bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu Sultan Hamengku Buwono IX dari Yogyakarta. Pada tahun 1940, ketika Sultan Hamengku Buwono IX dinobatkan sebagai Raja Yogyakarta, ia dengan tegas menunjukkan sikap nasionalismenya. Dalam pidatunya saat itu, ia mengatakan, Walaupun saya telah menginyam pendidikan barat yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa. Sikapnya ini kemudian diperkuat, manakala tidak sampai 3 minggu setelah proklamasi 17 Agustus 1945 dibacakan, yang dibacakan, Sultan Hamengku Buwono IX menyatakan kerajaan Yogyakarta adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Dimulai pada tanggal 19 Agustus, Sultan mengirim telegram ucapan selamat kepada Soekarno-Hatta atas terbentuknya Republik Indonesia dan terpilihnya Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Tanggal 20 Agustus besoknya, melalui telegram kembali, Sultan dengan tegas menyatakan berdiri di belakang Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dan akhirnya pada tanggal 5 September 1945, Sultan Hamengku Buwono IX memberikan amanat bahwa Pertama, Ngayogyakarta Hadi Mingrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari Republik Indonesia. Kedua, segala kekuasaan dalam negeri Ngayogyakarta Hadi Mingrat dan urusan pemerintahan berada di tangan Hamengku Buwono IX. Ketiga, hubungan antara Ngayogyakarta Hadi Mingrat dengan pemerintah Republik Indonesia bersifat langsung dan Sultan Hamengku Buwono IX bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Melalui telegram dan amanat ini, sangat terlihat sikap nasionalisme Sultan Hamengku Buwono IX, bahkan melalui perbuatannya. Sejak awal kemerdekaan, Sultan memberikan banyak fasilitas bagi pemerintah Republik Indonesia yang baru terbentuk untuk menjalankan roda pemerintahan. Markas TKR dan Ibu Kota Republik Indonesia misalnya, pernah berada di Ngayogyakarta atas saran Sultan. Bantuan logistik dan perlindungan bagi kesatuan-kesatuan TNI tak kalah perang kemerdekaan berlangsung juga ia berikan. Sultan Hamengku Buwono IX juga pernah menolak tawaran Belanda yang akan menjadikan waraja seluruh Jawa setelah agresi militer Belanda II berlangsung. Belanda rupanya ingin memisahkan Sultan yang memiliki pengaruh besar itu dengan Republik. Bukan saja bujukan, Belanda bahkan juga sampai mengancam Sultan. Namun Sultan Hamengku Buwono IX malah menghadapi ancaman tersebut dengan berani. Meskipun berstatus Sultan, Hamengku Buwono IX dikenal pula sebagai pribadi yang demokratis dan merakyat. Banyak kisah menarik yang terjadi dalam interaksi antara Sultan dan masyarakat Yogyakarta. Cerita yang dikisahkan oleh SK Trimurti dan diolah dari buku Tahta untuk Rakyat berikut ini menggabarkan hal tersebut. Terimurti adalah istri dari Sayuti Melik, pengetik naskah teks proklamasi. Cerita ini berjudul Pingsan Gara-gara Sultan. Kejadiannya berlangsung pada tahun 1946 ketika pemerintah Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta. Saat itu SK Trimurti hendak pulang menuju ke rumahnya. Penasaran dengan kerumunan orang di jalan, ia pun singgah. Ternyata ada perempuan pedagang yang jatuh pingsan di depan pasar. Uniknya, yang membuat warga berkerumun bukanlah karena perempuan yang jatuh pingsan tadi, melainkan penyebab mengapa perempuan tersebut jatuh pingsan. Cerita berawal ketika perempuan pedagang beras ini memberhentikan sebuah jeep untuk ikut menumpang ke pasar keranggan. Sesampainya di pasar keranggan, ia lalu meminta sopir jeep untuk menurunkan semua dagangannya. Setelah selesai dan bersiap untuk membayar biasa, sang sopir dengan halus menolak pemberian itu. Dengan nada emosi, perempuan pedagang ini mengatakan kepada sopir jeep, apakah uang yang diberikannya kurang? Tetapi tanpa berkata apapun, sopir tersebut malah segera berlalu. Selesai kejadian, seorang polisi datang menghampiri dan bertanya kepada si perempuan pedagang, apakah mbak yu tahu siapa sopir tadi? Sopir ya sopir, aku enggak perlu tahu namanya, dasar sopir aneh. Jawab perempuan pedagang, cerah tersebut dengan nada emosi. Kalau mbak yu belum tahu, akan saya kasih tahu. Sopir tadi adalah Sri Sultan Hamengkubono IX, raja di Ngayok Yogyakarta ini. Jawab polisi. Seketika perempuan pedagang beras tersebut jatuh pingsan, setelah mengetahui kalau sopir yang dimarahinya karena menolak menerima uang imbalan dan membantunya menaikkan dan menurunkan beras dagangan adalah rajanya sendiri. Kisah tersebut menggambarkan, betapa Sultan Hamengkubono IX bukan saja berpikir dan bertindak bagi utuhnya kesatuan bangsa. Dalam hal kecil, dia bahkan melakukan perbuatan peladan berupa keharusan menyatunya seorang pemimpin dengan rakyatnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!